Kiki Amalia nikah usai 10 tahun mencanda, ini fakta sosok Agung Nugraha, sang suami. Kebahagiaan kini tengah menyelimuti Kiki Amalia, tepat pada hari Minggu, 27 November 2022 lalu, ia resmi menikah dengan Agung Nugraha. Acara pernikahan pun dikelar di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. Suasana pernikahan mereka berjalan dengan penuh khidmat dan sangat formal. Saat pernikahan berlangsung, keduanya pun tampil dengan pakaian adat Sunda dan dekorasi yang cukup. Wajah kebahagiaan pun terlihat dari kedua mempelai yang baru menikah itu. Tak hanya itu saja, sosok suami Kiki Amalia Agung Nugraha pun sontak menyita perhatian publik. Banyak dari mereka yang penasaran dengan pria yang mampu meluluhkan hati aktris, kelahiran 26 November 1981 itu. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa fakta mengenai Agung Nugraha. Yang pertama, pengusaha batu bara. Berbeda dengan Kiki Amalia, latar belakang Agung Nugraha bukan dari dunia entertain. Ya, pria yang kerap di Sapa Agung ini merupakan pengusaha batu bara. Ia sudah menjalankan bisnis tersebut 3 tahun lalu dan sudah memiliki jabatan yang tinggi dan pendapatan yang besar. Usaha batu bara milik Agung berada di Samarinda, Kalimantan Timur. Kini dirinya berdomisili di Jakarta dan kerap datang mengontrol usahanya di Kalimantan dalam satu bulan atau dua bulan sekali. Selanjutnya yang kedua, berusia 39 tahun. Agung Nugraha merupakan anak terakhir dari enam bersaudara. Kakak-kakaknya kini sudah menikah dan memiliki hidup masing-masing. Sudah menginjak usia 39 tahun. Agung pun akhirnya memutuskan untuk membangun biduk rumah tangga dengan Kiki Amalia. Selanjutnya yang ketiga, penggemar Kiki Amalia. Rupanya Agung sendiri merupakan salah satu penggemar dari Kiki Amalia. Ia juga sudah lama tertarik dengan Kiki dan terus hidup melajang. Hingga pada suatu kesempatan, Agung akhirnya berhasil berkenalan dengan Kiki Amalia melalui temannya. Keduanya pun tampak menjalin kemistri satu sama lain. Selanjutnya yang keempat, dekat dengan Deddy Mulyadi. Dari beberapa tamu yang datang, tampak Deddy Mulyadi, anggota DPR RI yang sempat dikenal luas sebagai Bupati Purwakarta ke-8. Periode 2008 hingga 2018, Deddy Mulyadi mengaku berbahagia dan menganggap, Agung Nugraha, sudah seperti adik sendiri. Bahagia Agung sudah seperti adik sendiri. Kenal dari dia masih sekolah. Hari ini tumbuh dan bisa nikah dalam keadaan sudah dewasa. Dewasa badannya, dewasa pikirannya, dan dewasa penghasilannya. Semoga pernikahannya abadi. Ujar Deddy Mulyadi mengutip dari kanal Youtube Waswas pada minggu 27 November 2022 lalu. Selanjutnya yang kelima, menikah. Setelah lamarannya diterima oleh sang kekasih, Agung pun merencanakan untuk menikah dalam waktu dekat. Alhasil Agung dan Kiki pun resmi menikah pada minggu 27 November 2022 ini. Acara pernikahan pun dikelar di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Mengusung adat Sunda, pergelaran pernikahannya pun dikelar secara tertutup. Dan berjalan dengan formal serta penuh khidmat. Demikianlah beberapa fakta sosok Agung Nugraha, suami dari Kiki Amalia. Terima kasih telah menonton!